Oke good people, kali ini kami akan segera memberikan pertanyaan untuk kuis berhadiah tiket gratis nonton premiere film Indonesia baru yang berjudul Danau Hitam. Tapi sebelumnya Anda harus menyaksikan tayangan berikut ini dengan seksama karena jawaban dari pertanyaan yang akan kami berikan ada di dalam tayangan berikut ini. Nah berikut ini ada berita dari Nadine Chandra Winata, dia ini rela melakukan adegan ekstrim untuk film Danau Hitam. Film horor terbaru karya sutradara Josep Purnomo yang berjudul Danau Hitam siap mewarnai bioskop tanah air pada 4 Desember mendatang. Dalam film tersebut sejumlah nama-nama tidak asing seperti Dini Sumargo, Ganindra Bimo, Maria Selena, dan Nadine Chandra Winata turut berpartisipasi. Yang menarik dari film ini adalah tidak hanya mengedepankan keseraman dari sebuah film horor. Josep Purnomo juga mengangkat sisi petualangan ekstrim di dalamnya. Dan berikut ini ada penuturan salah satu pemeran utama Danau Hitam, Nadine Chandra Winata yang akan berbicara tentang perannya sekaligus aksi-aksi menegangkan yang dilakukannya selama syuting. Di sini saya sebagai Kayla, dipanggil Kay di sini. Dan Kay ini sangat tergantung dengan pasangannya, Andres yang dimainkan oleh Garibna Bimo. Dan Andres ini pada saat kita lagi traveling, dia ingin memberikan sebuah kejutan untuk pasangannya, saya, si Kay, sama teman-temannya. Pada saat di sana ternyata ya banyak sekali permasalahan sampai si Andres ini menghilang. Si Kay dari yang sangat optimis, spontaneous, kemudian terkadang suka bimbang karena keadaan semakin kacau. Jadi Kay menjadi orang yang jadi lebih tegar, tegas. Terkadang ya seorang perempuan yang masih suka apa ya, kebingungan lah saat pasangannya, tiba-tiba tidak ada. Sebenarnya awalnya ditawarin adalah, ini film horror, oh enggak deh kalau horror saya enggak deh gitu. Karena kayak hati kecil enggak bisa nih gitu. Tapi pas bilang ini ada adventurnya, dijelasin, dijabarin sama Pak Jose, part by partnya, sini ini, ini, ini. Bukan hanya diving aja, terus tapi ada terjun dari tebing, kemudian climbing, naik sepeda, mountain hill. Kemudian, kemudian lagi ya, harus berlari di tengah hutan dalam keadaan mungkin basah bajunya semacam. Wah kayak seru tuh yang gitu. Jadi ya bilang, Pak tapi harus makeup ya? Tahu-tahu harus pakai makeup, pakai bulu mata semacam. Ya kan ini kan outdoor, enggak usah deh Pak. Enggak, kamu harus tetap gini. Terus rambut harus di roll juga? Iya. Sebenarnya kayak, ya mungkin karena perbedaannya adalah ini film dan biasanya aku traveling enggak kayak begitu. Tapi ya, itu yang harus sedikit disesuaikan kayak, hmm harus sedikit dandan nih. Terus pas dia tahu juga lawan pemainnya juga semua kuat-kuat nih orangnya yang biasa dengan outdoor, yang biasa harus kotor-kotoran atau harus standby terus. Dia semua teman-teman salut sih. Oke, gue mikir, kayaknya gue coba deh. Bener-bener perjuangan sih ini film. Apalagi ya salah satu adegan yang harus terjun dari 130 meter itu. Itu kalau bukan karena film ini, kayaknya secara pribadi aku enggak akan turun sih. Nadine kayak gue enggak, Nadine tuh enggak mungkin terjun dalam 130 meter tanpa safety. Tapi karena ini film ada safety-nya juga, dipikirin kemudian cukup jelas mau ke arah mana dengan adanya adegan itu. Harus 7 kali naik turun, terjun. Menurutku, oke let's do it. Dan ini juga karena adegan keadaan kakinya tuh bener-bener, ini keadaan adegan panik. Jadi semua badan harus bergerak, itu sangat tidak nyaman dan akan sakit banget. Karena kalau kita terjun, kita harus bisa mungkin merapat kakinya kemudian lurus kayak pensil. Tapi ini kan adegan, itu tidak enak. Jadi artinya kita akan ketemu ini, kenantakan kelas sama permukaan air. Ada satu adegan yang harus berlantungan di ketinggian 25 meter. Nunggu semua udah saya ready, dan aku tetap stay di batu. Jadi itu dilatih gimana, harus pencakeran batu supaya tidak fall off lah. Tapi ya itulah, aduh ini bukan karena, kalau bukan karena film ini, ya aku mikir berapa kali ya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Itu tadi Nadine yang bercerita tentang pengalamannya di film Danau Hitam. Luar biasa banget ya temennya, yang naik gunung, apa, trekking, semuanya di jalanin. Apa namanya, downhill, sepeda, seru banget yang pasti. Nah dari tayangan tadi nih, ya kan pertanyaan yang kami berikan adalah, siap? Dari ketinggian berapa Nadine harus melempati tebing dalam adegan di film Danau Hitam? Kirim jawaban yang benar dan sebanyak mungkin ke akaun Twitter kami di add inews underscore net dengan hashtag quiz inews. Atau Anda bisa juga telepon ke nomor 021-29-54-6188. Akan dipilih tiga orang pemenang nih, dengan masing-masing mendapatkan enam tiket gratis untuk nonton premier film Danau Hitam di Jakarta. Kalau kalian tadi nonton dengan sesama, ini gampang jawabannya. Betul, tadi dia menjelaskan kalau terjun apa dan sebagainya, tinggal jawab aja. Mention sebanyak-banyaknya, nanti kalau menang dapat tiket. Oke.